Bagi warga Banyuwangi, nama Wirjo bagaikan momok yang pernah menggores hati dan membuat ciut siapapun yang mendengar nama ini. Bagaimana tidak, sosok Wirjo pernah membuat geger kota Banyuwangi. Anak-anak sekolah sampai dipulangkan, toko-toko pun ditutup, jalanan sepi, bak kota mati. Warga Banyuwangi yang ketakutan berlarian bersembunyi di dalam rumah. Lalu siapakah Wirjo? Dan mengapa sosok ini sampai membuat geger satu kota Banyuwangi? Inilah urban legend Wirjo sang pembantai Banjarsari versi on the spot. Wirjo merupakan seorang petani berusia 40 tahun. Tinggal di desa Banjarsari, Wirjo merupakan seorang pria yang dikenal baik oleh warga. Namun di sisi lain, Wirjo juga memiliki temperamen yang tinggi kepada sang istri. Tak hanya itu, dalam kondisi ekonomi yang sulit, kabarnya sosok Wirjo juga merupakan sosok yang gemar minum dan berjudi. Oleh karena itu, pertikian di antara Wirjo dengan istrinya kerap terjadi. Tepatnya pada 15 April 1987, Wirjo kembali bertengkar dengan sang istri. Sang istri yang hampir saja disabit oleh Wirjo, akhirnya memutuskan kabur dari rumah. Wirjo yang tidak menemukan istrinya di rumah langsung naik pitam dan mengambil jomret. Mbak Kesetanan, Wirjo melusuri sawah dan mencelakakan semua orang yang ia temui. Tak hanya pria dan wanita, orang tua, hingga anak-anak pun menjadi korban kemarahannya. Terus saya mau ke sawah, saya mau ngambil daun, dengar anak kecil nangis. Jadi saya nggak tahu siapa itu yang nangis. Ada orang matun di sana, mau dibunuh. Tahu ibu ini mau ke sawah, setelah tahu ibu dari sini, Pak Wirjo kembali mau nyegat. Ibu mau dibunuh, tapi ibu ini lari. Setelah ibu lari, Pak Wirjo jalan ke sana, habis dari sana terus bunuh orang matun itu. Ya itu udah dibunuh, terus saya pulang. Habis pulang tuh saya teriak-teriak ada orang laki di sini. Eh, apa wak? Bilang gitu. Kok Pak Wirjo ngamuk? Ibu bilang gitu. Terus saya pulang, ngambil anak saya tadi, yang istri tadi di sekolahan. Terus semuanya orang itu, ya tahu semua udah mbak. Bahkan menurut saudaranya Bapak Tejo, Wirjo yang mengamuk juga melakukan hal tak lazim terhadap korbannya. Kalian nggak bisa, akhirnya kamu teler. Tadi itu nggak bisa ngemenjalikan ilmunya. Itu ilmun semacam-macam. Ada namanya lembu sekilian, ada lembu, itu si kunyang, ada kunyangan itu. Namanya kecil, wali kecil, saja tu wali kunyang. Itu yang dicari. Rumor Wirjo mengamuk dan membunuh tiap orang yang ditemuinya pun menyebar ke segala penjuru Banyuwangi. Bahkan ada desas-desus yang menyebutkan bahwa Wirjo dapat menghilang dan terbang. Warga Banyuwangi semakin panik. Anak-anak sekolah dipulangkan. Toko-toko tutup. Warga yang ketakutan berhamburan menuju rumahnya masing-masing untuk bersembunyi. Jalanan sepi, bak kota mati. Dan polisi terus berpatroli. Rumor semakin menjadi-jadi dengan adanya berita Wirjo telah sampai di beberapa titik daerah di kabupaten paling ujung Jawa Timur ini. Para kaum laki-laki berjaga-jaga dengan tombak dan parang. Sementara petugas kepolisian dan tentara berusaha untuk mencari jejak Wirjo. Saya waktu itu umur 24 masih duduk di kuliah semester 7. Waktu itu sekitar jam 8 pagi itu ada berita katanya ada pembunuhan di daerah Kelurahan Banjarsari yang dilakukan oleh Pak Wirjo. Waktu itu Banyuwangi mati total. Jadi penjagaan waktu itu satu hari satu malam yang terutama di daerah Banjarsari, di wilayah Kemirian dan wilayah Concerong yang masuk Kelurahan Boyolangu. Jadi orang di sekitar itu tidak berani keluar sama sekali. Waktu itu penjagaan ketat. Di siang harinya itu rumor yang beredar di masyarakat. Itu katanya Si Wirjo ada di sana, Si Wirjo ada di sini. Akhirnya masyarakat itu pun merasa ketakutan semua. Sekolah-sekolah pada dipulangkan semua pada hari itu. Toko-toko tutup semua. Jadi aparat pemerintah mengupayakan untuk masyarakat itu tidak keluar dari rumah. Musaim memunuh 18 orang dan melukai 14 orang lainnya, hanya dalam waktu 4 jam Wirjo diburu oleh warga dan kepolisian. Wirjo yang ketakutan pun melarikan diri dan bersembunyi. Keesokannya warga dan pihak kepolisian pun menemukan Wirjo telah mengakhiri nyawanya dengan gantung diri di dalam parit. Dan jasadnya dimakamkan di makam keluarga. Usut punya usut, ternyata Wirjo menganut sebuah ilmu tanpa disertai oleh guru spiritual, sehingga ia tidak bisa mengendalikan ilmu yang dipelajarinya. Hali ternyata berimbah sepada kejiwaan Wirjo. Ini sebetulnya Pak Wirjo itu. Katanya orang tua itu ada unen-unen. Kamu nyari itu, kalau bisa kamu sakti. Berhubung tidak bisa menemukan. Akhirnya bisa menjalikan, tak lah. Walau Wirjo telah ditemukan tewas tak lama setelah peristiwa naas tersebut, banyak warga yang masih trauma dan takut arwah Wirjo masih mencari korban selanjutnya. Itulah urban legend Wirjo sang pembantai versi on the spot. Ada baiknya cerita ini tidak dibesar-besarkan. Biar yang sudah terjadi menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga diri, serta menghindari diri dari sikap temperamental ya pemirsa. Semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di tanah air kita. Terima kasih telah menonton!